Selamat datang kembali di channel Ebro Videografi Oke, untuk part yang berikutnya adalah Kita akan melihat ini Mulai dari dalemannya Oke, kita nyalakan dulu Kita nyalakan dulu Oke, sebelum saya jelaskan lagi Ini kalau awal kita beli baru Di situ, firmware-nya masih Masih yang lama Makanya tadi saya bilang Kalau yang part sebelumnya Saya ngomong untuk map-nya itu Dia nggak muncul Karena dia masih terdeteksi Di map-nya Cina Jadi sebelum ini tadi Kita sudah saya update Dia untuk yang firmware yang paling terbaru Ini update-an yang terbaru Firmware-nya Jadi tampilannya dia berbeda Dengan yang tadi Nah, di sini kan Kalau firmware sudah terdeteksi Sudah yang paling terbaru Dia akan tampilannya semacam ini Nah, kita langsung coba aja Untuk langsung connect dengan Unit Maverick 2 zoom-nya Oke, kita nyalakan dulu Ini tampilannya Oke, di sini sudah terdeteksi Mavic 2 Sudah terdeteksi Mavic 2 Langsung kita go Oke, tampilannya ini sudah Frameware-nya sudah terbaru Ini di-ignore Langsung habis itu kita Ini kan sudah terdetek G Mavic 2 zoom Terus, habis itu kita go fly Ini kita Don't show again Oke Sudah, tampilannya sudah Sudah kelihatan Dia tampilannya semacam ini Ini map-nya sudah terlihat Posisi kita di mana Sudah terlihat Ini untuk GPS kita Nah, yang bagus lagi Setelah saya update Ternyata di sini sudah terlihat Ada Indikator untuk Baterai ini Jadi bukan hanya Analog yang ada di sini Tapi sudah dia ada Sudah tertera di sini Kita geser ke bawah Begini Dia sudah ada Indikatornya 42% kali ini Nah, di sini Selain dari indikator sendiri Kita juga tadi Sudah saya konekkan Dengan wifi Untuk Update Frameware-nya Oke Ini sudah terlihat Oke, saya akan coba Untuk Live-nya Untuk HDMI-nya Oke, sebelum saya coba Untuk HDMI-nya Ini saya akan Memberikan Petunjuk Kalau untuk Ini Antenanya dia Kalau untuk Memaksimalkan dia Antena Kalau posisi seperti ini Posisi unit kita Ada di depan Ini dia akan maksimal Untuk jaraknya Seandainya kita mau Tiga kilo Empat kilo Dengan posisi seperti ini Kalau posisi unitnya Itu ada di atas kita Maksudnya di ketinggian 150 Gitu Dengan posisi di atas kita Itu kita bisa gini kan Ini karena dia Arahnya Kesana Jadi Untuk Memaksimalkan Memaksimalkan Antena ini Disini Disini dia Apa Sangat berpengaruh Sekali Jadi seandainya kita Waktu mau terbang Dengan Jauh Mending begini aja Posisinya Jadi megangnya begini Antenya begini Dia arahnya Banditnya semacam ini Kalau kesini Dia ke atas Begini Oke ya Sekarang kita coba Untuk live Untuk teman-teman yang Multicamp Biasanya seneng banget Untuk Live ini Apa Untuk dronenya Ini kita coba Pakai HDMI besar Oke kita coba Sudah saya siapkan Monitornya Oke Nah Disana kelihatan Sudah muncul Untuk Live-nya Nah Untuk berapa HDMI-nya itu Dia mampu Ini bisa kita Kita lihat Saya ulangi lagi Kita geser ke bawah Disini ada tulisan HDMI Kita Tombol lama Dia akan keluar Disitu akan Kelihatan Ada tulisan HDMI Resolusi Resolusinya Berapa aja Disini Dia bisa sampai 4K Kalau defaultnya itu Kita auto Auto dalam artian Supaya Kalau kita Ke switcher Yang HDMI Yang Hanya Full HD Switchernya Full HD Dia sudah terdeteksi Ke 1920 1080 60 P Nah Disini yang paling besar Adalah 4K 4096 Kali 2160 Itu ada P24 dan P23 Paling kalau Untuk Sekarang Full HD aja Sudah cukup Karena kan Itu nanti Berpengaruh ke switcher Kita Seandainya next Kedepan Kita pengen Seandainya setelah Full HD ini Pasti Ke 4K Kita mau Beranjak 4K Otomatis Switcher kita akan Berubah ke 4K Disini dia Sudah Sudah bisa Untuk Ke 4K Jadi Bisa Masih lama lah Kita pakai Jadi benar-benar masih Sangat berguna sekali Ini Resolasi nya Untuk screen zoom nya Juga bisa Kalau kita Pengen Lihatkan screen zoom nya Disini ada HDMI rotation Jadi Dia tampilannya itu Kita bisa putar-putar Out nya itu Bisa kita putar-putar Oke berikutnya Disini ada HDMI output mode Jadi Kalau di HDMI output mode itu Dia tertera Disitu ada Camera view Picture in picture Sama duplicate Kalau kita duplicate Tampilan di controller Sama yang di TV Monitor itu Akan sama tampilannya Jadi Seperti itu Tampilannya akan sama Kalau kita Berubah Picture in picture Itu tampilannya Terus Kalau Tampilannya itu Kamera Kamera view Jadi untuk live Ini kita pakai Kamera view Jadi untuk tampilan ini Akan saya duplicate Supaya Teman-teman Lebih Kelihatan Tampilannya Oke Sana Kita coba Ini untuk zoom Dia jalan Mavic 2 zoom Ini jalan Kalau yang ditampilan Di monitor Dia itu Seperti agak Patah-patah Tapi kalau untuk Tampilan disini Sangat smooth Karena Mungkin speknya Dia Setiap Resolusi monitor Itu kan berbeda-beda Ada yang 60p Ada yang I Itu yang akan Berpengaruh Untuk tampilan Patah-patah Atau tidak Tapi nanti Hasil recordnya Pasti akan Sangat smooth Sekali Ini Kita Doba-dubakan Kita mainkan Untuk till up till down Oke Sudah oke Kita coba Nyalakan Ini sudah Aman Jadi ini Sudah Kita sudah Bisa buat Untuk Live Jadi teman-teman Yang pengen live Ini sangat-sangat Bagus sekali Kalau kita pakai Mavic yang zoom Jadi kita Seperti Kalau main Jimmy Jeep Dia bisa Jadi dia Sambil seperti Nge-zoom Stidoli Kalau kita bilang Dolly track Jadi dia bisa Untuk bermain Semacam itu Dan juga Dengan ukuran Yang kecil Walaupun kita live Di dalam gedung Itu juga sangat aman Kalau kita pakai Ini Ini benar-benar Kalau pakai Smart controller Ini benar-benar Sangat membantu Kita Untuk Live-live yang Di dalam gedung Dan juga Untuk di outdoor Terutama Untuk yang Di indoor Itu Benar-benar Dia sangat Bantu sekali Dan untuk Apa Frekuensinya Sendiri Dia bisa Kita atur Ke Sama 2,4 H Sama 5,8 Jadi Seandainya Kita Bermain Di Indoor Yang Notabene Banyak Interface Banyak Ini Apa Gangguan Untuk frekuensi Itu Itu Bisa Kita Pindah Ke 5,8 Jadi Dia Juga Sudah Bisa Untuk Apa Frekuensinya Kita Rubah Ke 5,8 Dia Sudah Bisa Ini Tampilan Tampilannya Auto Bisa Dikustom Kalau Ini Standar Nah Ini Ada 2,4 Sama 5,8 Ini Bisa Kita Rubah Jadi Kalau Seandainya Di Indoor Biasanya Kalau Saya Terbang Untuk Live Kalau Dia Di Indoor Ataupun Di Outdoor Outdoor Yang Banyak Pemancar Atau Banyak Disitu Banyak Wifi Banyak Itu Saya Memakai Ke 5,8 Supaya Intervensinya Ke Apa Frekuensi Dia Biar Biar Tidak Terlalu Terganggu Soalnya Kalau 2,4 Bisa Bisa Ininya Unitnya Flyway Oke Terus Yang Berikutnya Adalah Setelah Selain Selain Dia Output HDMI Bisa Sama 4K Kita Kita Juga Bisa Langsung Merecord Untuk Hasil Selain Di Internal Sudah Ada 16 Giga Kita Juga Bisa Menambahkan Memorinya Sendiri Memori Sendiri Bisa Bisa Kita Pakai 16 Atau 32 Giga Tapi Kalau Recordan Yang Disini Pastinya Resolusinya Tidak Sebagus Kalau Kita Yang Memori Yang Di Unit Jadi Kalau Untuk Kita Untuk Edit Cepat Cepatan Maksudnya Untuk Preview Aja Kita Bisa Mengambil Dari Recordan Yang Di Internal Ini Ataupun Yang External Ternal Tapi Yang Lancap Di Di Remote Dan Juga Bagusnya Dia Untuk Smart Control Ini Seandainya Kita Untuk Terbang Di Gunung Gunung Yang Apa Yang Sangat Dingin Dia Sudah Mampu Karena Dia Bisa Sampai Minus 20 Derajat Celcius Itu Dia Sudah 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 Bener Bener Bisa Jadi Seandainya Ini Twingin Masih Aman Kalau Untuk Untuk Remote Ini Memang Dia Sudah Didesain Untuk Yang Sampai Minus Minus Sudah Aman Mungkin Kita Tinggal Nanti Di Unitnya Mungkin Kayak Kalau Inspire One Di Baterainya Dia Ada Semacam Scotlet Untuk Menahan Supaya Panasnya Tidak Keluar Semacam Itu Kayak Gitu Jadi Lebih Aman Kalau Kita Untuk Terbang Terbang Di Gunung Kalau Pakai Ini Akan Lebih Memudah Selain Karena Dia Baterainya Bisa Bertahan Sampai Dua Setengah Jam Untuk Ini Bisa Sampai Dua Setengah Jam Dia Juga Bisa Tahan Sampai Minus 20 Derajat Celcius Oke Dan Ini Untuk Layarnya Dia Jadi Seandainya Kita Di Outdoor Itu Kan Benar Sangat Terik Nah Seandainya Kita Pakai Handphone Itu Kadang Dia Tidak Terlalu Kelihatan Untuk Preview Tidak Terlalu Kelihatan Karena Darkness Kontras Dia Kalah Tidak Bisa Ini Sama Matahari Kalau Dia Ini Dia Sudah Benar Bisa Kita Kita Bisa Model Manual Auto Untuk Pencahayaannya LED Jadi Dia Bisa Sangat Terang Jadi Tidak Bakal Apa Sampai Tidak Kelihatan Karena Dia Sudah Benar Benar Witness Contras Benar Benar Sangat Tajem Baik Terima Kasih Semoga Dengan Review Dari GGA Smart Control Ini Benar Benar Mampu Bisa Untuk Masukkan Teman Teman Kalau Kita Pakai DJ Smart Control Dan Semoga Review Saya Ini Sangat Berguna Sekali Terima Kasih Dan Jangan Lupa Subscribe